5 alasan mengapa kita tidak perlu malu dengan pekerjaan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita membicarakan gengsi urusan jenis atau status pekerjaan tentu menjadi sangat penting saking pentingnya kita menjadikan pekerjaan tertentu sebagai harga mati kalau gak kerja sebagai ini atau sebagai itu lebih baik gak kerja sekalian untuk generasi yang lebih tua penghargaan berlebihan pada jenis atau status pekerjaan sering sampai membuat mereka hanya mau memiliki menantu dengan profesi tertentu di luar profesi itu pasti diremahkan dan dianggap kurang cerah masa depannya padahal akan pentingnya jenis atau status pekerjaan seseorang memang masih kuat di sekitar kita kita sendiri termasuk yang begitu atau justru menjadi korbannya misalnya ditolak ditolak mentah-mentah calon umur tua gara-gara status pekerjaan gak sesuai harapan mereka olehnya itu mari bangun lagi keperjayaan dirimu dengan menyimak urayan berikut agar kamu gak perlu minder dengan pekerjaanmu berikut lima alasan mengapa kita tidak perlu malu dengan pekerjaan kita satu sudah bukan zamannya untuk membanding-bandingkan jenis atau status pekerjaan yang penting survive ada banyak jenis pekerjaan di dunia ini secara logika saja gak mungkin semua orang menggelut di profesi yang sama karena kalau begitu kehidupan malah gak berjalan artinya semua pekerjaan sebenarnya sama pentingnya sementara tentang status seperti pekerja tetap atau lepas apakah ada jaminan pekerja tetap gak akan kehilangan pekerjaannya bahkan pemilik usaha kelas kakak pun bisa mengalami kebangkrutan dalam semalam maka poin penting dari kehidupan yang makin cepat dan penuh tantangan ini adalah kemampuan untuk bertahan bertahan hidup bahkan perlahan tetapi pasti terus bergerak maju jika dengan pekerjaanmu kamu bisa melakukan ini itu sudah lebih dari cukup yang kedua menang status belum tentu menang juga secara penghasilan statusmu pekerja lepas tetapi secara penghasilan bila dirata-rata perbulannya ternyata bisa setara bahkan meledih pekerja tetap di daerahmu jadi dimana masalahnya jika yang dianggap masalah ialah gak punya uang pensiun kamu bisa menyiapkan sendiri dengan menabung di bank statusmu pedagang kaki lima tetapi secara pendapatan bersih juga gak kalah dari pengusaha yang dianggap lebih sukses kamu mungkin cuma menyewa halaman toko orang dumpang perjualan disitu namun kamu jadi gak perlu dipusingkan oleh biaya sewa yang jauh lebih tinggi modal dan biaya operasional usahamu juga tidak banyak bahkan gak punya karyawan sehingga lebih bisa bertahan dalam ekonomi sulit daganganmu murah meriah sehingga semua orang bisa sering membelinya meski usahamu dianggap receh kalau dihitung total pendapatan bersihnya bisa-bisa bikin orang gak percaya yang ketiga mengelola pekerjaan dan penghasilanmu jauh lebih penting daripada meributkan status atau jenisnya ayo sekarang kita mulai belajar untuk lebih coba terserah apa kata orang yang penting kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik dengan begitu kita gak mengecewakan orang-orang yang berpartner dengan kita atau pengguna hasil pekerjaan kita dan bila kita bekerja dari satu proyek ke proyek berikutnya kemungkinan untuk kita mendapatkan proyek lagi menjadi lebih besar makin sering ada proyek untuk kita makin cuan juga kan lalu jangan lupa untuk mengelola berapapun penghasilan yang diperoleh banyak kok orang berpenghasilan besar yang tetap gak bisa menabung di sisi lain gak sedikit juga yang berpenghasilan lebih kecil tetapi tetap bisa menabung bahkan akhirnya berinvestasi gak ada yang gak mungkin asal bisa menilai yang keempat faktor kenyamanan juga penting ketika berbicara tentang kenyamanan dan pilihan pekerjaan memang tidak bisa selalu memenangkan salah satunya adakalanya kita harus mau meninggalkan kenyamanan karena desakan kebutuhan saat itu yang ada di hadapan kita kita adalah pekerjaan yang sebenarnya kurang disukai tetapi sangat menjanjikan namun sampai titik tertentu kita juga gak bisa terus bekerja dalam tekanan kita mungkin melepas pekerjaan dengan gaji besar atau dianggap luar biasa oleh orang-orang demi pekerjaan yang lain lebih nyaman buat kita sejauh pilihan kita akan pekerjaan tidak berujung kita merepotkan orang lain karena kesulitan ekonomi tentu bukan masalah faktor kenyamanan juga penting sebab itu bisa mencari tanda bakat dan minat terbesar kita ada di bidang itu kita bakal lebih maksimal dalam bekerja yang kelima sekaligus terakhir membangun kompetensi dan integritas sama dengan membuka pintu rezeki sudah mendapatkan pekerjaan yang dinilai luar biasa oleh kebanyakan orang tetapi bila kita tidak memperkuat kompetensi kita di bidang itu paling-paling posisi kita hanya akan tergeser apalagi sampai menjadi orang yang tidak buat integritas bukan cuma karir yang tidak berkembang atau kehilangan pekerjaan kita juga bisa terseret masalahku maka terlepas dari pekerjaan yang digeluti dua hal itulah yang harus dijaga dan diperkuat bahkan sekalipun kita pekerja independen jika kita memiliki kompetensi dan integritas segala kita akan merasakan bukan kita yang mencari pekerjaan namun justru pekerjaan lah yang mengejar-ngejar kita tentu butuh waktu untuk orang mengenal kiprah kita namun kompetensi dan integritas adalah jalan untuk rezeki kita sejauh kita selalu mengutamakan buah hal itu hidup kita tidak mungkin sampai terlunta-lunta apapun pekerjaan yang dipilih itulah beberapa alasan mengapa kita tidak perlu malu dengan pekerjaan kita terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya selamat menikmati terima kasih